Hai kolamnya jadi seperti ini teman-teman airnya udah warna hijau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi dengan saya di video kali ini saya akan buat kolam belut tapi kolam lumpur teman-teman jadi nanti ada tanahnya sama airnya dinis disini saya menggunakan bekas kulkas teman-teman jadi buat teman-teman yang mau buat kalau mau pakai bak juga bisa tapi disini saya memanfaatkan ini teman-teman bekas kulkas kulkas yang tidak dipakai Oke teman-teman langsung kita langsung buat kolamnya teman-teman yang pertama kita ambil tanahnya kita ambil tanah dari sini udah penuh teman-teman kalau bisa kalau ngambil tanah Hai jangan sampai ada batunya Oke kita bawa ke kolam masih kurang teman-teman jadi kita mau ngambil lagi Oke kita ambil lagi tanahnya kalau ngambil tanah dan sampai ada kotorannya misal plastik apalah soalnya gitu Oke kita ambil lagi udah cukup teman-teman tanahnya sekarang kita ambilkan air disini kalau bisa sebenarnya air sumur teman-teman jangan pakai PGA-M soalnya PGA-M itu banyak kapurnya teman-teman teman-teman kecil agak susah teman-teman soalnya saya medionya sendiri teman-teman tanah-teman kecilan orang lain tanahnya dua bak di airnya jarus dua bak juga teman-teman Oke kita ambilkan lagi air air terangnya teman-teman oke teman-teman ini kita ratakan jadi untuk ini kita ratakan dulu teman-teman biar merata terus misal ada kotoran yang ikut kita bersihin teman-teman Oke sampai tanahnya nggak kelihatan teman-teman biar merata oke teman-teman udah cukup terus habis ini dibiarkan airnya atau kolamnya ini selama dua hari atau kurang lebih tiga hari teman-teman jadi dibiarkan dulu teman-teman oh ada apanya ini kalau udah siap baru belutnya teman-teman oke siap oke teman-teman kita ambil belutnya teman-teman ya sebenarnya ini belutnya disini udah kan ada belum ada tempat jadi saya taruh sini dulu teman-teman bareng ikan-ikan firaha untung aja nggak dimakan kebetulan ini saya juga disuras airnya teman-teman tapi saya kuras dan semoga belutnya juga gampang airnya sedikit semoga ditangkap gampang teman-teman soalnya nggak ada jaring ini adanya teman-teman oke kita tangkap belutnya buah ucin sekali teman-teman ucin sekali uuh ucin sekali kalau tangkap belut itu kepalanya teman-teman jadi biar gampang kalau bedanya ya lari terus teman-teman oke kita taruh sini teman-teman oke jadi belutnya cuma satu teman-teman belum punya lagi oke kita taruh di kolam yang baru oke teman-teman kita taruh belutnya ini belutnya untuk naruh belutnya kalau bisa jangan dipetang lebih teman-teman seperti ini teman-teman jadi biar nggak terlalu stres bisa taruh ini teman-teman oke oke kita kasih daun papaya teman-teman buat tebuknya oke teman-teman kolam belutnya sudah selesai Alhamdulillah oke teman-teman terima kasih telah menonton videonya semoga videonya bermanfaat buat kalian buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe semua lagi di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih